selamat menikmati burung puter saya yang kotorannya berwarna hijau pasti semua sudah pernah mengalami kan menjadikan bingung apa obatnya ini puter putih mata merah biasanya disebut puter albino kotorannya warna hijau kalau saya kalau kotoran warna hijau saya tidak pernah belikan intinya pengobatan tidak sampai beli obat di toko burung saya coba pakai untuk sementara kalau belum terlalu palas saya obat-obat dapur itu ada saya kasih bawang pagi hari nanti sambil dilihat perkembangannya ini kan makanya tiap hari beras jagung beras jagung nyel tidak ada apa-apanya cuma beras jagung saja kotorannya hijau kalau saya amatikan burungnya akhirnya males jadi burungnya ngembang burungnya nyekungkruk gitu itu untuk menyayati itu berarti kan burungnya saya tambahkan di tempat makannya saya tambahkan makanan yang dia suka mungkin dia lagi bosan burungnya lagi bosan sama berjagung seperti halnya kita lah kalau kita makan menu itu itu aja pasti agak jenuh males dimakan burung juga gitu kalau diteter beras jagung terus lama-lama juga bosan gak mau makan akhirnya berapa hari makannya sedikit yang keluar kotorannya lama-lama berwarna hijau menandakan burung itu sakit karena kurang nafsu makannya kurang jadi kasih bawang pagi mengatasi terus kasih tambahan makanan apa yang dia suka contoh saja punya saya ini teman-teman saya kasih konsentrat tapi di tempat yang berbeda tidak saya campur itu di tempat yang berbeda teman-teman ini konsentrat ayam 511 yang penting burungnya mau makan tiap hari lancar makanya insyaallah kotoran sudah berubah kembali hitam lagi mungkin kalau makan konsentrat ya kotorannya soklat karena kalau sudah jarang makan akhirnya kurus nyilet tulang dadanya terlihat lancip kalau ada milet tambahkan milet kalau ada biji-bijian intinya ada makanan selain makanan pokok sehari-harinya dia tambahkan saja mungkin dia lagi bosan sama satu makanan ini lihat saya kasih konsentrat makan terus berarti tandanya dia lagi bosan sama jagung gitu saja teman-teman tidak usah kita bingung bingung gimana gimana tapi juga harus diobati intinya obatnya kita kasih makan kalau burungnya masih mau makan full lancar sehat itu ajel jangan dibiarkan kalau misalnya dikasih milet terus tiba-tiba bosan tidak mau makan berarti kotoran hijau dibiarkan cuma dikasih obat ya lama-lama burungnya bisa mati karena makanannya tetap tidak dimakan sama burung sebanyak kalau untuk menambah 6 lebih bagus kasih kosentrat ikan saja teman-teman terserah mau yang merek apa yang besar atau yang kecil itu kan gisi kandungan ikannya tinggi bagus untuk kondisi fisik burung yang lemah kebetulan saya tidak punya ini adanya kosentrat 511 mili ayam kotorannya hijau dari sini kelihatan hijau 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 tidak usah ribet-ribet yang penting bagaimana burung langsung makannya meningkat pasti sembuh saja teman-teman teman-teman mungkin ada mungkin beda dengan pendapat saya silahkan komen silahkan komen yang punya pendapat yang lain atau solusi yang lain tidak apa-apa kita berbagi ilmi saja ini karena saya berbagi pengalaman saya lihat akhirnya nafsunya makannya meningkat ini burung yang sudah bunyi seharusnya gerak tidak mau makan tidak mau bunyi sampai disini semoga bermanfaat ilmu saya bagikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh